Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan saat mengunjungi daerah Lido yang berada di antara dua wilayah yaitu Bogor dan Sukabumi Selain staycation di Lido Lake Resort by MNC Hotel adalah mengelilingi danau Lido dengan menggunakan perahu rakit Seperti apa pengalaman rumah roji mengelilingi danau Lido dengan perahu rakit? Tonton video selengkapnya cuma di rumah roji ya Jangan lupa like dan subscribe nya Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Selamat datang di rumah roji Nyaya Oji bersama istri saya Tika Putri saya Kansa dan Kalaya Akan berbagi cerita mengenai jalan-jalan dan makan-makan Di berbagai tempat yang populer, unik dan menarik Tonton terus rumah roji, jangan lupa like dan subscribe nya Lido Lake Resort by MNC Hotel merupakan hotel yang bisa menjadi referensi anda menginap di akhir pekan bersama keluarga Hotelnya bagus, bersih dan nyaman Fasilitas hotel dan fasilitas kamarnya lengkap kok Pelayanannya juga baik dan ramah-ramah Jadi pokoknya selama liburan di Lido, anda pasti puas deh Nah, gak cuma menikmati pemandangan alam dari kamarnya aja Anda juga bisa menikmati pemandangan alam Danau Lido yang indah Dengan mengelilingi Danau Lido menggunakan perahu rakit Bagi anda yang menginap di Lido Lake Resort by MNC Hotel Untuk dapat mengelilingi Danau Lido dengan perahu rakit Sebelumnya, anda harus menewati terlebih dahulu jembatan gantung atau suspension bridge yang berwarna merah Jembatan gantung berwarna merah ini merupakan salah satu wajah baru dari Lido Lake Resort by MNC Hotel Dan merupakan satu-satunya akses menuju area Flying Fox dan berbagai kegiatan outbound lainnya serta Danau Lido Selain di Danau Lido, juga terdapat suspension bridge lain yang berada di kawasan wisata Gunung Gede Pangrango Yang merupakan suspension bridge terpanjang se-asia Tenggara Bagi anda pencinta aktivitas outbound, dapat mencoba Flying Fox di Lido Lake Resort Hotel by MNC Panjangnya ada yang 80 dan 300 meter yang merupakan salah satu Flying Fox terpanjang di Indonesia Bagi anda yang ingin mengelilingi Danau Lido dengan perahu rakit, caranya cukup mudah Cukup dengan melakukan pemesanan di resepsionis hotel Tarifnya pun terbilang masih cukup terjangkau, yaitu Rp250.000 per perahu Terima kasih harga apa Oh gitu apanya sekarang kita mau nyusurin Danau Lido harganya tentu menjadi semakin murah jika semakin banyak orang yang menaiki satu perahu rakit tapi jangan banyak-banyak ya bisa-bisa ambles itu perahu rakitnya karena kapasitas perahu rakitnya bisa menampung sampai dengan 10 sampai dengan 12 orang dengan 250 ribu rupiah Anda dapat mengelilingi Danau Lido dan menikmati pemandangan alam yang menyegarkan mata selama kurang lebih 30 menit di belakang gue ini pemandangan dikelilingi Danau Lido yang masih asri masih rindang banget ya dengan pohon-pohonan dengan dikelilingi danau gitu yang luar biasa indahnya kekayaan alam Indonesia pemandangan alam Indonesia salah satu kegiatan outdoor yang bisa kamu lakukan saat kunjungi Danau Lido adalah mengelilingi Danau Lido dengan rakit atau perahu ya biayanya cukup lumayan ya 200 ribu sampai 250 ribu untuk satu kapalnya selain pemandangan alam yang indah salah satu pemandangan yang menarik perhatian rumah roji adalah pemandangan rumah Belanda yang sudah tidak terawat di salah satu tepi Danau Lido ada banyak informasi tambahan yang bisa didapatkan dari internet mengenai rumah tua tersebut dengan eksterior khas Belanda yang kami ketahui dari bapak yang mengoperasikan pelawar rakyat kami adalah rumah tua Belanda tersebut bernama Gedung Papak Bisa lepih dulu nggak Pak Banyak apa Oh gitu Pak Nah itu yang diatasnya ada rumah penduduk juga ya Oh 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 Ketika Rumah Roji mencoba browsing informasi mengenai gedung papak di Google yang keluar malah informasi mengenai gedung papak di Gerobokan Yang merupakan saksi bisu dari kekejaman penjajah terhadap rakyat Indonesia Rumah Roji terus menyampaikan simpati yang mendalam kepada korban gedung papak di Gerobokan Danau Lido sendiri selain keindahan alamnya juga diketahui penuh dengan nuansa misteri dan banyak kejadian aneh yang pernah terjadi Bahkan konon kabarnya di Danau Lido terdapat penunggunya yaitu buaya putih dan ular naga Wah percaya gak percaya ya Nah di rumah tua Belanda yang ada di tepi Danau Lido tersebut juga kabarnya banyak muncul penampakan Cocok tuh buat yang seneng misteri misteri gitu Di Danau Lido ada juga yang berjualan loh salah satunya adalah pedagang pisang ini Rumah Roji berkesempatan untuk membeli pisang dari bapak ini Ya sama-sama pak lari siapa dagangannya pak ya Saran rumah Roji adalah ketika mengunjungi sebuah kawasan wisata Jangan lupa untuk berbelanja di tempat usaha para pedagang kaki lima atau UMKM di kawasan tersebut Untuk memajukan UMKM di daerah setempat Secara keseluruhan Danau Lido merupakan salah satu tempat wisata yang menyenangkan dan wajib untuk dikunjungi saat Anda berada di kawasan Lido Banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di daerah tersebut Terima kasih sudah menonton video Rumah Roji Semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk Anda Terima kasih sudah menonton video